Badan Narkotika Nasional berhasil menyita aset bandar narkoba atas tindak pidana pencucian uang senilai 17,6 miliar rupiah. Penyitaan aset ini atas tiga kasus peredaran narkotika jaringan internasional. Enam orang tersangka juga berhasil diamankan BNN. Dua tersangka merupakan narapidana kasus narkotika dan telah difonis 12 tahun penjara. Selain uang tunai, BNN juga menyita aset para bandar narkoba. Di antaranya lima unit rumah, sembilan unit mobil, tiga bidang lahan tanah, arena futsal, dan sejumlah uang dalam bentuk aset rekening bank serta polis asuransi. Atas kasus ini, keenam persangka akan dijerat dengan undang-undang tentang narkotika dan undang-undang tentang pencegahan dan pemberantasan TPPU. Dengan ancaman pidana, 20 tahun penjara serta denda sebesar 10 miliar rupiah. Setelah keseluruhan dari tiga kasus ini, TPPU-nya bisa kita cita dalam berjumlah 17 miliar 646 juta rupiah. Terima kasih.